Intro Ranik Oga habiskan tenaga tanggapi rumor Rashford Marcus Rashford dikabarkan tak bahagia lagi di MU dan mau pergi Rumor macam itu buat Ralph Ranik cuma menghabiskan energi saja Marcus Rashford kesulitan di Manchester United musim ini Mengawali tahun kompetisi dengan cedera bahu, dia kepayahan untuk kembali ke level terbaiknya Tampil 24 kali di seluruh ajang, penyerang 24 tahun itu baru bikin 5 gol Belakangan dia dinilai tak terlihat bahagia di klub, sehingga berpengaruh ke performanya Kabarnya pemain didikan Akademi MU itu kecewa dengan kesempatan main yang minim Hadirnya Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho, plus naiknya performa Anthony Elangka Bikin manajer MU Ralph Ranik punya pilihan lain di lini depan Tapi rumor itu ditepis mentah-mentah oleh Ranik Dia enggak bilang apa-apa ke saya, dia cuma bilang kalau masih bahagia di sini Dan mau tampil di level tinggi buat klub Dia tak menyebutkan satu persoal tidak bahagia di sini Tidak masuk akal untuk mencurahkan energi ke isu tersebut Saya tak merasa ini sebuah persoalan dan dia tidak pernah bilang apapun soal itu ketika kami berbicara Bursa transfer ditutup sekarang ini Bahkan meski dia dan agennya atau keluarganya memikirkan gabung ke klub lain Dia bisa melakukannya tapi pada musim panas nanti Saya suka Marcus sebagai pemain Saya pernah mengalami juga di klub-klub lama Ketika para pemain mengalami masalah pada satu titik Tapi tugas kami adalah membantu Untuk mendapatkan Marcus Rashford versi terbaik yang bisa dia capai Unggap Ralph Ranik, ikuti BBC Edinson Cavani merasa frustasi dengan cedera yang dialaminya Striker MU Edinson Cavani mengatakan cedera yang dialaminya belakangan ini benar-benar membuatnya sangat frustasi Cavani saat ini sedang memasuki musim keduanya bersama MU Namun penampilannya pada musim ini masih belum terlihat maksimal Cavani sering masuk ruang perawatan karena mengalami cedera Alhasil pemain asal Uruguay itu jarang terlihat di atas lapangan Sejauh musim ini, Cavani baru tampil 15 kali di semua kompetisi untuk MU Dia menyumbang 2 gol dan 1 asis dari penampilannya tersebut Cavani akhirnya buka suara mengenai cedera yang kerap didapatnya pada musim ini Dia merasa tidak beruntung karena sering bermasalah dengan cedera Ya, saya tidak beruntung karena cedera Dan untuk waktu yang lebih lama dari biasanya Saya tidak terbiasa menghabiskan waktu selama ini di luar lapangan Itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat sulit Sesuatu yang sangat berat Secara mental itu juga tidak mudah Karena ketika Anda tidak terbiasa Sangat sulit untuk menerima apa yang terjadi dan melihat rekan satu tim Anda Setiap pertandingan keluar ke lapangan Baik untuk latihan atau untuk bermain dalam sebuah pertandingan Dan Anda tidak dapat bergabung dengan mereka di luar sana Sulit untuk diterima Dan sangat membuat frustasi karena Anda masih merasa seperti itu Dan itu membuat Anda sedikit cemas dan sangat ingin menjadi bugar dan siap secepat mungkin Bungkas Cavani Bungkas Cavani Terima kasih boleh Terima kasih letak Terima kasih. 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 Terima kasih.